Sabar impresi, jumpa kembali bersama saya Syakmer Robi, wakil Bupati Belitung. Ya sudah lama kita tidak bertemu dan kali ini, tepat di pusat kota Tanjung Pan dan Kabupaten Belitung, di belakang saya ada Satam Square dan kita sudah sukses menyelenggarakan G20 dan juga Wood Ocean Assessment dari UN Dualos. Dan kita memulai tahun 2023 dengan semangat baru untuk membangun ekonomi kreatif, UMKM dan tentunya pariwisata. Dan saya akan mengajak Anda untuk datang ke sebuah tempat yang baru juga dibuka di tahun 2023 di bulan Januari ini. Makanan khas Bangka Belitung. Dan makanan ini resep yang paling tua katanya, yang dimiliki keluarga mereka, dikeluarkan langsung buat kita semua. Ikuti saya terus di Impresi. Sahabat Impresi, kira-kira 50 meter dari Satam Square. Dan kelihatan sekali ya, Satam Square dengan air mancur yang cantik. Ini juga di seberang Belitung titik 0 km ada sebuah tempat baru yang saya lihat dan menggoda mata saya untuk berkunjung. Saya pernah mencoba makanan ini beberapa waktu yang lalu saat saya open house di Hari Raya Natal. Dan saya akan mencoba lagi makanan-makanan khas Belitung dan Bangka yang disajikan di berbagai tempat di Pulau Belitung. Dan saya sudah tiba di bagian depan rumah makan yang baru saja dibuka dan saya sudah disambut oleh dua bidadari cantik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik. Dengan kakak siapa? Suci. Suci. Suci, ya. Nah, ini Kak Suci. Yang ini? Saya Nur. Kak Nur, ya. Jadi ada Kak Suci, Kak Nur. Ini dua orang ini saya pernah temu ya, waktu saya open house ya. Iya, betul. Dan kakak menyajikan makanan-makanan khas Pulau Bangka. Yang dikolaborasikan dengan lidah-lidah orang Belitung juga. Karena kita satu rumpun dan sekarang makanan khas Bangka sudah hadir di Pulau Belitung. Dan menurut saya, waktu saya kecil saya makan itu makanannya mirip-mirip loh. Iya. Ya, dari nenek saya, ya mama saya, kemudian turun lagi ke saudara-saudara saya, saya coba eh kok mirip sih. Ya, jadi memang nggak jauh-jauh ya. Sampai bersih, yuk ikut masuk ke dalam. Ini baru buka hari ini? Iya, betul. Nah, saya adalah orang pertama perdana yang hadir di tempat ini. Namanya apa? Pempe Ubi Nenek. Pempe Ubi Nenek. Wah, ini penasaran. Kenapa namanya Pempe Ubi Nenek? Soalnya ini resepnya dari ibu sendiri, kan? Oke, ibu ya. Ya, dipanggil nenek lah ya. Iya, dipanggil nenek. Jadi resepnya dari beliau. Jadi rahasianya di situ tuh. Kemudian, Dapat pembagian hasilnya? Iya. Kenapa Pempe Ubi Nenek yang ditonjolkan? Emang hanya jualan Pempe? Katanya, dulu ibu waktu kita masih kecil memang suka jualan-jualan ke toko-ke toko, kayak gitu kan. Terus, apa namanya, kita nganter-nganter kemana-mana, terus katanya beda gitu Pempe Ubi Nenek. Oke, jadi Pempe Ubi Nenek yang ditonjolkan, tapi makanan lain juga banyak dong? Iya. Kita akan lihat ya. Oke, ini tempat ada berapa meja nih? Sebenarnya ada enam, cuma satu lagi. Ada enam ya. Nanti akan jadi enam, satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang nanti tambah enam, satu. Dan menurut saya tempat ini bersih, bukan karena baru buka. Tolong dipertahankan. Iya. Kipas anginnya ada beberapa, saya yakin kalau kita makan sini nggak kepanasan lah ya. Nah, di dinding ini, sahabat impresi boleh lihat, ini sebelum saya buka buku menu yang tebel banget nih. Ini ada bubur lemak, ini saya belum pernah makan nih Kak. Iya. Apa itu bubur lemak? Bubur lemak itu bubur khas ibu. Ada apa? Ada apa di dalamnya? Ada ebi, terus dikasih santan. Oh, santannya yang bikin lemak ya. Oke, dan apa lagi nih? Ini ada nasi bakar, oke biasa lah ya. Tapi ini mungkin rasanya beda dengan yang lain. Nah, selada model Bangka. Iya, Bapak udah pernah belum? Makan model? Pernah. Tapi seladanya belum? Seladanya belum. Ini berarti ada empe-empe bakarnya? Ada empe-empe rebus. Rebus, dicampur dengan daun selada. Daun selada. Dikasih kuah kacang. Iya, kuah kacang. Ada kuah apa? Hmm. Ada tiga kuah. Ada berapa? Tiga kuah. Ada tiga kuah. Kuah apa aja? Jadi kuah kacang itu nanti dicampur sama kuah bakwan sama kuah mie. Kuah bakwan? Iya, kuah mie. Mie. Wah, dan ini saya pasti kenal. Ini mie kuah bangka koba. Betul, betul. Ini enak loh sahabat impresi ya. Jadi kalau sahabat impresi nanti berkunjung ke empe-empe ubi nenek, pesennya ini jangan ini doang, semua aja deh. Iya. Ini makanan kecil saya nih. Lempah darat, ini pakai kerupuk. Betul, betul. Kering yang dimasak, ini kenyanya kayak sebelak ya. Iya. Tapi rasa terasinya wuuu, enak banget. Dan itu adalah gangan atau lempah bangka. Iya, betul. Lempah kuning bangka. Iya. Saya akan coba nanti ya. Iya, siap. Saya telan geledah dulu lah. Dan itu otak-otak daun bangka. Iya. Nasi goreng kampung. Dan masih banyak lagi ikuti saya. Saya mau geledah dulu nih tempat kenyajiannya sebelum saya buka-buka. Wah, ini ya. Sahabat impresi saya punya buku menu. Di sini ada tulisan pempek ubi menggale ya. Kenapa? Kroket. Ada kroket isi kates. Kates. Tau nggak? Papaya. Ada ebinya. Ada pempek panggang. Wah, Kak. Ayo, Kak. Ini apa nih, Kak? Wuuu. Saya langsung pegang ini ya. Boleh, boleh. Ini kroketnya kan? Iya, betul, Pak. Tuh. Wah, ini kroketnya mini. Dulu waktu saya kecil makan, ini kroketnya gede-gede. Ini mini. Enak nih. Masuk mulut ya. Isinya? Papaya muda? Iya, betul. Isi ebi. Kemudian ada ebi. Ini cocolnya pakai kuah? Tauco. Tauco. Nanti kita coba. Dan ini adalah? Adaan, Pak. Adaan. Oke. Itu pempek menggale. Ini pempek menggale. Ada ikannya nggak? Ada. Ada ya, tapi mayoritas menggalanya. Menggale, betul. Singkong, ya. Jadi kalau Anda nggak tahu, kasava singkong menggale, ya. Iya. Ini pasti kulit. Kulit betul. Ikan apa? Ikan tenggiri. Oke. Ini yang rebus, rebus, rebus. Ini pasti udah otak-otak khas bangka. Iya. Karena imun-imun. Ini nasi bakarnya. Iya, Pak. Oke. Sampai presi deketi. Kasih lihat. Wah, ya. Wuh. Oke. Saya pesan. Yang bisa dikeluarkan, keluarkan. Boleh siap. Kita akan coba mana yang terbaik. Oke. Baik. Makanan sudah saya pesan. Tapi juga nanti akan disajikan minuman. Atau es khasnya bangka. Ini semua dinikmati di belitung, loh, ya. Kita akan coba yang mana paling menggugah selera saya. Jangan kemana-mana. Kita kembali sebentar lagi. Selamat datang. Sampai jumpa. watch ab train. Atau razem 13 Sampai. sahabat impresi ini meja saya sudah penuh tapi katanya baru keluar separuh waduh jadi siap-siap kalau anda memang orang yang suka makan dan berburu makanan yang khas dan dengan resep-resep yang jadul anda harus kesini Pempe Ubi Nenek Jalan Sriwijaya deket banget sama pusat kota Kak Kuzi mana dulu yang saya coba boleh yang mana aja ini Pempe Ubi saya pasti akan coba ini Pempe Ubi ini loh ini ada Cuka Tauco ini ada Cuka Cabe ini ada Cuka Pempe jadi ada 3 macam Cuka ini ada lagi apa nih? oh ini Cabe kalau yang kurang pedas ya wah masih ada yang kurang pedas ya jadi saya akan coba dulu Cuka Cuka Cabe ini Tauco Tauco ya? Pempe ini pakai apa? Pempe kuah Pempe Pempe biasa? iya oke jadi saya akan diaduk dulu? oke saya akan coba dulu tanpa kuah ya seperti biasanya selalu enak ini mengingatkan saya masa kecil saya kalau anda ingat mungkin di Belitung dulu ada yang pempe maklong di Tanjung Pendam ini enak loh nggak pakai kuah pun enak nah sekarang saya mau coba kuah secara terpisah hmm hmm tahap impresi biasanya saya pakai Pempe Pempenya enak kuahnya nggak enak ini kuahnya pun pas hmm enak Kak ini juga resep Mama iya Mamanya luar biasa ya resepnya enak-enak berikutnya ini dia sahabat impresi saya akan belah ya oh kita kasih lihat dalamnya ada apa aja ini dari singkong juga kan? iya oke tapi stok singkong di Belitung aman? aman tapi agak mahal Pak agak mahal ya nih sahabat impresi lihat dalamnya ada pepaya muda dan ini tentunya ah saya pakai ini ya boleh Pak ada ebi ya iya lubangnya itu Pak ini udah lubang belum? oh sudah dilubangi tapi lubangnya masih kecil nih iya ya boleh lubangnya masih kecil karena ini baru buka hari ini oke tolong dibantu iya ini yang Pempe zaman dulu banget ini Kroket lebih zaman dulu lagi bisa ya baik darah makannya dibelat tongkel dikit masukin nah wah gila gak bisa berkata-kata banyak rasanya enak banget yang mana lagi? boleh ini sudah ini sudah empiang adan apa namanya? empiang empiang ya sebutannya ya kalau dibangka empiang dibangka empiang ini kuahnya mana? kuahnya kuah tauco boleh kuah cabai boleh biasanya kan kalau kuah tauco atau cabai nanti ini ada terasinya? ada oke saya akan coba dulu dengan tanpa kuah ini ikan apa Kak? ikan tenggiri ikan tenggiri ini teksturnya emas ya tidak kenyal-kenyal banget tidak lembek-lembek dan rasanya tuh loh asinnya pas gurinya pas semuanya pas tiga-tiganya recommended empiang empiang oke saya sudah cuci banget loh ya empiang Pak Kua yang tuh kalau disini disebutinnya terkenalnya ini crispy pembek crispy Pak oh pembek kulit iya pembek kulit pembek crispy ini kulit tenggiri tenggiri ini benar-benar kulit yang iya kulit yang kita karena kan kita kan bukan beli kulit yang luar lagi kita fillet sendiri Pak karena disini kan susah oke betul-betul ini favorit saya wah gila deh super enak tinggal cobain ini loh otak-otak bangka kan selalu imut-imut nih ya ini isinya ada sayur apa ya ini daun bawang daun bawang oke otak-otaknya berbeda tekstur dengan otak-otak belitung kalau otak-otak belitung kan kenyal-kenyal kres gitu ya ini memang agak mirip otak-otak Jakarta iya betul-betul ya jadi kalau ada yang suka selera otak Jakarta ini enak ya aroma ikannya kuat ya oke hmm kenyang saya mau coba satu-satu lagi iya boleh ini yang rebus ya iya rebuskan seberapa banyak sih Kak orang yang suka rebus daripada goreng sedikit sih Pak mereka lebih suka goreng hmm hmm ini ada hmm apa singkongnya gak enggak ini full iya full tenggiri full tenggiri ya iya oke hmm dan sampai impressive biasanya orang bikin pempek tuh di halusin banget iya betul sampai tekstur ikannya gak berasa betul ini teksturnya berasa iya iya tapi ini tetap blender ya banyak betul bagi saya enak 1,2,3,4,5,6 enak terakhir hmm pastinya terakhir ini sudah pasti enak karena ini adonan sama dengan ini hanya bedanya dia ada telurnya ya sempurna kabe cukak kabe hmm ini pakai jeruk asli Pak jeruk kunci ini segar banget ya segar banget jadi sahabat impresi kalau Anda sudah menyaksikan ini cepetan buru-buru ke sini bukannya hari apa aja hari setiap hari kecuali hari setiap hari sih Pak setiap hari gak ada liburnya yakin enggak jam berapa dari jam 8 sampai jam 10 jam 8 pagi sampai jam 10 malam jam 8 ada bubur lemak ya iya betul nah ya jam 8 pagi sudah bisa makan di sini jam 10 malam baru tutup minumannya banyak banget ya saya akan coba nanti pindah ke meja sebelah saya udah intim-intim meja sebelah udah penuh juga iya oke jangan kemana-mana tetap di impresi sahabat impresi saya berpindah dari meja nomor 2 ke meja nomor 1 meja nomor 2 itu makanan ringan banget tapi saya udah mulai kenyang ini yang berat-berat ada di sini tapi lihat ini ya ini adalah gangan ya kalau di belitung sebutnya gangan dibakar lempak kuning saya mau coba ini boleh ini dijualnya bagaimana Kak per porsi ada per porsi ada juga dalam porsi besar berapa harga per porsinya per porsi yang per orang itu 35 ribu murah banget 35 ribu untuk dasarnya ikan apa banyak udah termasuk nasi yang benar ada untungnya gak ada 35 ribu nasi gangan sama SD paket paket murah banget ini enak loh ya ini rasanya apa bedanya Pak ini wah saya susah membedakan sih karena enak banget ya karena ini beda ya dengan gangannya belitung ini sebentar saya akan coba dengan ikan ya sehingga saya bisa tahu bedanya saya akan coba bedakan kita akan lihat nah ini dia ini memang yang masak jago banget ya karena selain rempahnya kuat aromanya wangi banget ini tidak gimana ya ini perfect lah ya kalau ada pencinta gangan anda tahu ini pasti enak dan ikannya tidak hancur banget nah ini enak banget ya oke saya akan coba ini sekarang ini apa ini ayam lempah kedondong ayam lempah kedondong jadi daun kedondong ya betul nah ini sama impresi ya ini ada daun kedondong besar dimasukin ke situ apa gunanya daun kedondong kalau di bangka biasanya bisa dimakan Pak yang daunnya yang ini gak bisa pengganti asem ini bisa iya soal disini susah Pak jadi daun kedondong betul jadi seadanya kita dapat ini kayak gangan daratnya belitung tapi beda aroma ya ini kuatnya lebih encer encer asemnya enak banget jadi hari ini saya tidak menyesal untuk datang kesini lebih pagi karena ini semua makanannya enak-enak ini bukan karena channel impresi doang ngomong enak ya tapi ini saya benar-benar bilang ini enak-enak enak ya datang kesini deh ya saya belum coba apa ya Kak nasi bakar wah nasi bakar ini kita coba buka ya nasi bakarnya juga gak main-main ini isinya banyak ini ya kita akan lihat nasi bakarnya oke kita lihat ya oke wow saya potong sedikit disini ini isi ayam ya ayam sama daun kemangi ayam sama daun kemangi ada varietas variasi apa aja sebenarnya ada cumi ada ayam bumbu kuning sama ayam merah tapi kita masih ridinya masih ayam merah karena banyak peminatnya ayam merah Pak ayam merah ayam ini ayam merah ayam bumbu merah maksudnya oke ini nasi bakar yang kuat banget ya rasanya enak banget ayamnya tidak pelit tidak pelit bumbu karena nasinya kita kasih bumbu Pak nasinya wangi jadi sabar presisnya gak tau ya ibunya ini harusnya ikutnya master chef ya karena enak saya akan coba ayam bakarnya ini dijual harga berapa ayam bakarnya ayam bakarnya sama Pak kalau paket-paket 35 ribu iya 35 ribu pertanyaan saya yang makanan-makanan ringan tadi itu harganya berapaan kalau untuk yang otak-otak harganya 3 ribu Pak 3 ribu oke kroket berapa kroketnya pokoknya satu porsi isi 6 12 ribu kroket satu porsi isi 6 6 12 ribu 2 ribu doang satu iya waduh itu murah ya Kak mpe-mpe yang lainnya mpe-mpe semuanya kalau mpe tenggiri 3 ribu Pak ini apa ini sambal bawang ini sambal belacan ini sambal bawang iya ada sambal bawang guys ya oke dan sambal belacan kita lihat kita akan coba satu bersatu saya akan coba sambalnya tanpa apa-apa enak enak semua enak semua pokoknya anda kalau bawa dompet pas-pasan anda kesini gak perlu takut karena banyak pilihan harga yang under-under harga pasar dan anda bisa nikmati makanan disini semua sensasi resep nenek hanya di mpe-mpe ubi nenek ada yang mau disampaikan Kak Uzi gak ada cuma ya dateng dateng rame-rame ya bumpung baru buka ya ini loh saya mau closing dengan es apa nih Kak kacang merah alpukat 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 kelapa Pak apa alpukat alpukat kacang merah kelapa ada alpukatnya ada kacang merah ada kelapa mudahnya ini pakai susu coklat iya pakai susu kental manis Pak diaduk dulu wow ini makan yang sempurna hari ini tanpa menguras dompet terlalu banyak datang kesini pempe ubi nenek jalan Sriwijaya tepat di depan titik 0 km jangan lupa selalu ikuti channel impresi bersama saya Sekarang Robi Wakil Bupati terima kasih Pak sampai jumpa